Hai warganet netizen semuanya berjumpa lagi ya bersama mimin podcast dunia hitam yang divisualkan hari ini mimin mau berkicau ya mau bercerita berbagi berita ini mimin baca ya berita dari media online kompas TV ini beritanya ditulis nih tanggal 1 Januari 2022 ya judulnya waduh ada tulisan open BO di uang kertas 10.000 BI langsung beri penjelasan nah ini ada gambarnya nih ya ada gambar uang 10.000 dengan tulisan ini bahasanya bahasa Sunda nih ya tulisannya itu tekuat hayang eh hubungi saya open BO di nomor sekian 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 ini mimin mengerti lah ya kalau dalam masalah eh perdagangan ini sebuah strategi marketing yang jitu kayak gitu kan karena apa ya karena uang itu kan berputar terus kemana-mana kayak gitu kayaknya nih ya si pelakunya ini ini menggunakan ilmu marketing kayak gitu jadi eh dia apa nyimpen nomor handphonenya kayak gitu kan nah apalagi ya uang 10.000 kayak gitu kan kalau uang yang besar-besar itu biasanya perputarannya itu enggak enggak ini ya enggak begitu tinggi kayak gitu kan 2 jam cukup kurang bukan hanya soal rasa oke lanjutin lagi ya barusan ada iklan jadi kalau uang 10.000 itu biasanya perputarannya cepat dan perputarannya sangat tinggi dibandingkan uang-uang yang pecahannya besar kayak gitu kan kalau uang 10.000 kan biasanya ya kita beli barang aja atau apa makanan atau apa misalkan kita pakai uang pecahan 10.000 kan itu itu pasti enggak lama lagi itu bakal bakal berpindah tangan lagi kenapa ya biasanya dipakai buat uang kembalian kayak gitu kalau uang-uang yang besar kayak 100.000 kayak gitu pasti kan kebanyakan disimpen tuh kalau di tempat ini aja kasir aja pasti kalau penyimpanan uang yang untuk 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pasti dibedain tuh dengan uang yang untuk 50.000, 100.000 kayak gitu kan itu kalau ilmu marketingnya ini jitu kayak gitu jadi tuh dia ngiklanin OpenBO nya itu pasti kan berputar kemana-mana tetapi kalau menurut Bank Indonesia kalau menurut aturan ini udah jelahin aturan katanya nah terus berkaitan dengan hal ini ya BI langsung beri penjelasan kayak gitu nah ini yang Mimin baca tadi ya itu dari Bank Indonesia yang menghimbau kepada masyarakat gitu kan supaya mencintai uang ini uang mata uang kita kayak gitu agar mencintai rupiah kayak gitu kan nah kalau masalah mencintai rupiah mah aduh enggak usah dikhawatirin lagi dah enggak usah diragukan lagi Mimin mah cinta banget sama rupiah kayak gitu kan ini persoalannya rupiah cinta enggak sama Mimin ini dia persoalannya kayak gitu kan nah terus menurut penjelasan dari Bank Indonesia katanya orang yang merusak rupiah ya biarpun itu uangnya sendiri kayak gitu bukan uang punya orang lain gitu kayak gitu kan itu bisa dipidana katanya itu bisa maksimalnya itu ya 5 tahun kayak gitu atau denda 1 miliar bayangin aja kayak gitu kalau kita merusak uang 10 ribu harus kena denda sampai maksimalnya 1 miliar kan nah jadi ya kalau menurut Mimin himbawan dari Bank Indonesia ini ya harus dilaksanakan kayak gitu kita enggak boleh kita berpikir misalkan nah ini marketing nih kayak gitu biar bisa menjangkau konsumen yang begitu luas tapi kan nyalahin aturan ya kayak gitu mending kalau misalkan isi dari peraturan itu hanya menghimbau kayak gitu tapi ini memaksa karena ada sanksi pidananya kayak gitu nah ini udah tau nih ini apa ya kasus ini apakah diusut terus atau bagaimana kayak gitu kan atau ya bisa aja dibina saja diberikan edukasi kan mungkin aja orang enggak tahu tapi itu biarlah itu mah bukan urusan Mimin kan kayak gitu yang penting Mimin mah bacain berita men-sharekan seperti itu kan hal-hal yang baiknya silahkan diambil oleh warganet, oleh netizen hal-hal yang buruknya tidak usah diikutin kayak gitu kan yang jelas nih ada ya ini peristiwa yang seperti ini kayak gitu kan dia mencoret-coret uang rupiah kayak gitu kan nah sekarang dari kejadian ini kita jadi bisa tahu kan ya dari penjelasan dari Bank Indonesianya langsung kayak gitu nah kita ini dihimbau untuk mencintai rupiah dengan cara ya kita jangan merusak jangan mencoret-coret kemudian juga dari Bank Indonesia ya memberikan penjelasan gitu memberikan penjelasan itu kalau ada aturannya ada undang-undangnya kalau ngerusak rupiah biarpun itu uangnya punya kita sendiri tetap kita bisa dikenakan sanksi pidana gitu berupa penjara dan berupa denda kita bisa dikenal kita bisa dikenal masuk dikrabah